Siapa yang suka buah jeruk? Mamin rasa semua orang pasti suka ya sama buah satu ini. Rasanya yang asam manis tentu sangat menyegarkan. Ditambah, jeruk mengandung vitamin C dan mineral yang sangat baik jika dikonsumsi oleh ibu hamil. Untuk memenuhi jumlah kebutuhan vitamin C selama masa kehamilan, Mams disarankan mengkonsumsi 3 buah jeruk perharinya. Selain segar dan dapat memenuhi kebutuhan vitamin C harian, dan jeruk juga punya segudang manfaat luar biasa yang baik untuk Mams dan Janin. Kira-kira apa aja ya manfaatnya? Yuk simak video ini sampai habis ya. Yang mau tau manfaat buah lain untuk ibu hamil bisa klik di atas sini ya. 1. Menghidrasi tubuh dengan baik Buah jeruk memiliki kadar air yang tinggi yaitu sebesar 70%. Kadar air tinggi ini sangat berpengaruh terhadap pemenuhan asupan cairan Mams setiap harinya. Selain itu, kandungan atrium dan kalium dalam buah jeruk dapat membantu mempertahankan kadar cairan dalam tubuh Mams selama kehamilan. 2. Mempercantik kulit Selama kehamilan, Mams mungkin saja mengalami kulit kering, kusam, dan berjerawat karena pengaruh hormon. Nah, buah jeruk ini dapat membantu menjaga kesehatan dan kecantikan kulit Mams selama kehamilan. Antioxidan dan vitamin C dalam buah jeruk dapat membantu menjaga kerusakan kulit dan membantu tubuh menghasilkan kolagen, sehingga kulit Mams akan lembab dan kencang. Hal ini merupakan kabar baik, karena banyak skincare yang nggak boleh digunain selama masa kehamilan. Mams bisa mengganti rangkaian perawatan kulit sehari-hari dengan rutin mengkonsumsi buah jeruk. Nah, setelah memakan daging buahnya, jangan dulu dibuang ya kulitnya, karena vitamin C dalam kulit jeruk justru lebih tinggi dari daging buahnya. Mams bisa menggosokkan kulit jeruk ke bagian wajah secara perlahan untuk mendapatkan kulit yang tampak lebih cerah natural. Yang ketiga, membantu perkembangan otak janin. Mams pasti ingin janin dalam kandungan memiliki pertumbuhan dan perkembangan otak yang baik. Salah satu cara mudah untuk mendapatkan hal tersebut adalah dengan mengkonsumsi buah jeruk. Vitamin B6 dan asam folat dalam jeruk sangat baik untuk perkembangan otak janin lelomams, apalagi selama kehamilan kebutuhan asam folat meningkat sebanyak 5 sampai 10 kali lipat lebih banyak. Asam folat diketahui juga dapat membantu mengembangkan sel-sel, jaringan darah baru, meningkatkan berat lahir bayi, serta mencegah bayi lahir cacat yang disebabkan terganggunya pembentukan tabung sarat. Keempat, mencegah sembelit. Kalau mams memiliki masalah pencernaan seperti sembelit, konsumsi buah jeruk bisa menjadi cara alami mengatasinya. Kandungan serat dalam jeruk membantu melancarkan pergerakan usus. Hal itu dapat membantu mencegah dan mengatasi sembelit. Selain itu, serat dalam jeruk juga dapat membantu mams merasa kenyang lebih lama, sehingga mams akan terhindar dari makan berlebih yang dapat memicu kenaikan berat badan. Untuk mendapatkan manfaat jeruk satu ini secara maksimal, mams disarankan untuk mengimbanginya dengan mengkonsumsi sayur hijau dan memperbanyak asupan air putih ya. Kelima, membantu menjaga imunitas. Vitamin C dalam buah jeruk dapat meningkatkan sistem kegebalan tubuh. Ibu hamil sangat membutuhkan imun sehat karena rentan terhadap penyakit. Kekebalan tubuh janin dalam kandungan mams juga akan mengalami peningkatan. Vitamin C dalam jeruk juga membantu penyerapan zat seperti seng, yang bermanfaat untuk membantu pembentukan tulang rawan, pembuluh darah, dan jaringan lainnya dalam tubuh janin. Yang keenam, mendukung sistem pernafasan. Sayur atau buah berwarna orange memang dikenal mengandung banyak antioksidan yang baik untuk paru-paru. Salah satunya adalah buah jeruk. Kandungan antioksidan dan karotenoid mampu melawan infeksi dan peradangan, serta menjaga pernafasan selama fase normal maupun kehamilan. 7. Mengendalikan tekanan darah tinggi. Kandungan kalium yang cukup tinggi dalam buah jeruk membantu mams menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mengatur tekanan darah. Tahukah mams kalau hipertensi gestasional bisa kapan saja menyerang saat hamil? Hal tersebut bisa sangat membahayakan mams dan janin. Tapi jangan khawatir, rutin mengkonsumsi buah jeruk dapat mencegah penyakit ini muncul loh. Oke, itu dia manfaat luar biasa buah jeruk bagi kesehatan mams dan janin. Sebaiknya mams mengkonsumsi buah jeruk secara langsung tanpa proses pengolahan. Hindari jus jeruk dalam kemasan karena kandungan gula tambahan tidak baik bagi kesehatan mams. Perhatikan juga jumlah yang dikonsumsi. Jangan sampai berlebih karena malah akan menimbulkan efek samping seperti sakit tenggorokan, keram perut, atau asam lambung. Manfaat buah jeruk memang sayang untuk dilewatkan. Tapi mams juga harus bijak mengkonsumsinya ya. Too much of something is good for nothing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun youtube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk mams dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya mams. Terima kasih. Sampai jumpa.